BELATRON KALAH Untuk di late game, ada dua hero yang bisa sustain di sini depan Ruby ditambah dengan Baxia Betul, ada Ruby ada Baxia Tapi ya balik lagi Mereka harus bisa tutup game ini dengan cepat dari Vermillion terus Karena ini game ring banget, kalau mereka nggak bisa tutup ini cepat Atau BELATRON sendiri bisa menahan gempuran dari serangannya mereka Ya ini nggak akan jadi game yang cepat gitu loh Bener, bener banget Dan kita bakal lihat langsung saja dalam Land of the Jangan lupa untuk melakukan hashtagnya Hashtag, apa, Vermillion We are Vermillion We are Vermillion Dan juga BELATRON BATTLE ANGER dengan BTR WIN Ini adalah game kedua dibandingkan tadi di game pertama Kita lihat juga, Vermillion Rose berhasil memenangkan Apa? Memenangkan game pertama tadi Betul, game pertama sudah dipegang oleh Vermillion Rose Dan sekarang game kedua adalah waktu untuk BELATRON BATTLE ANGER Membalaskan dendamnya atau justru Vermillion Rose mendapatkan poin penuh Yes, tapi ini kali ini Harus lebih memfokuskan karena blue dibandingkan ke red buff Karena memang dari hell card itu bener-bener mananya cukup boros juga Apalagi dia harus melakukan status centricion terus-terusan Dan jangan ke arah teman-teman dari BELATRON BATTLE ANGER Tapi SMM bakal belum coba untuk bergerak ke arah buffnya terlebih dahulu Demi meng-clear wave minion di arah tengah Dia nyari level 2 sih mungkin Mungkin ya? Tapi 8.20 kali ini bersama dengan Vivian Mencoba untuk menahan damage yang diberikan sama Vermillion Rose Tuh, dia mungkin tadi mikirnya kayak Ya udah gue mau coba untuk nyari level 2 dulu supaya lebih cepet Dan juga lebih enak Plus sekarang di arah bottomline lihat udah ada Bauman Yang coba untuk mengganggu red buff yang dimiliki oleh seorang hell card Tentunya tapi bakalan langsung di-stop sama 3 orang Gummy Gummy menerima damage yang cukup banyak kali ini Gummy sendiri Tapi first law pun berhasil dilakukan sama Natasha kali ini Dengan adanya Puppet Tring dan juga dengan adanya low wave Mampu melakukan pergerakan tersebut kira ini Masuk ke depan dengan adanya shadow transition Mencoba untuk berdapatkan Tapi kita lihat sebenarnya 8.20 belum bisa diperhatikan sangat cepat Sayang banget tadi ketika dia mencoba untuk mengambil ke arah seorang 8.20 ya Ya balik lagi dia masih punya dorongan yang bisa membawa dia ke arah depan tarik milik Battle Angels Jadinya kayak ya udah gak bisa disesaiin gitu loh Bener banget ya dan kalau kita lihat lagi disini Bar Millian Rose masih men-lead dengan 1 point kill Dan kalau kita lihat lagi SMM kali ini Mencoba untuk mendapatkan levelnya terlebih dahulu Ingat ya Roger itu butuh item banget ketika mau melakukan war At least 1 Entah itu Windtalker Entah itu mengambil ke arah Endless Battle Tergantung dari SMMnya mau bikin ke arah mana Karena kalau kita lihat damage yang diberikan sama Vermillion Rose Ini cukup bergantung sama Rene Tapi dia punya sustainability cukup tinggi Jadi either dia mau main dengan kontes dengan sustainnya juga Atau dia mau coba untuk mengasih damage Oke dan ternyata ada fun fact lagi Kemenangan pertama Game pertama tadi adalah kemenangan pertama dari Vermillion Rose Sebelama 5 minggu WSL Invitational Yang barusan aku mention Iya Poin pertama ya Iya Tapi poin pertama ya dari pada datang Tapi kita lihat lagi Natasha Kali ini masih mencoba untuk bertahan dari Meteor Shower Yang dikeluarkan sama Soren Shower Tapi lihat disana Deathlisting Benar-benar death Wow Dan bahkan Vivian berhasil diambil dengan cukup cepat Meninggoy Vivian disana Dan dia pun akhirnya tidak bisa bertahan Lebih lama lagi Sementara itu di arah bottom lane Masih mencoba untuk berduel Antara seorang Balmond melawan Raven Sepertinya Raven masih bisa selamat Karena ada bantuan Hakkot dari seorang Javit Ya tapi di sisi lain juga kita melihat Disana dari 8-20 Kliker mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri Tapi Natasha masih di Cyclone Eye Masih melakukan lemparin shieldnya kan Tapi kali ini dari seorang 8-20 Masih bisa untuk menyelamatkan dirinya Dari kondisi yang cukup menakutkan Betul Sementara itu dia masih bisa buying time dan Yap Mendapatkan turtle tentunya Untuk seorang Ashe Ashe Sementara itu di arah bottom lane ke Aminnya Sudah mulai mencoba untuk lebih agresif lagi Walaupun tadi ada Angela juga Javin Tapi Javin udah mulai harus jalan Ngebantuin Rainy untuk farming gulus sekarang Betul banget Dan kalau kita lihat lagi di sisi lain Venom Masih mencoba untuk mengumpulkan stack-stacknya Item-itemnya juga kali ini Tapi berhadap adakan Windy Masih agak sedikit berat di dalam landing phase Dari seorang Venom sendiri Tapi Raven kali ini di sisi lain Mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi goldnya Masih mencoba untuk mengumpulkan itemnya juga Karena dia butuh half-flow Dan juga endless battle Tapi Natasha Di sisi lain mencoba untuk memberikan vision-vision Terhadap Vermilion Rose Betul Dan terlihat Age itu 8-20 tadi membuka vision Dan udah kelihatan juga halkatnya ada di mana Tapi Javin disini cukup sekarat Bahkan harus mengeluarkan sedikit love wave Untuk bisa ngereken HPnya sementara itu Top line-nya yang bakalan coba untuk di press Dari Vermilion Rose Oh my god Dan dua kotak Masih di lead sama Vermilion Tapi kita lihat lagi disitu blazing duit Hanya untuk clear wave minion di sisi atas Masih cukup ketat disini antara satu sama lain Antara Vermilion dan juga Ballad Battle Angel Masih ada Masih ada Langsung bagus banget kali ini Tapi tidak ada blazing duit Tidak ada apapun Apa yang akan dilakukan 8-20 mencoba untuk pulang Tapi tidak bisa Masih bisa untuk di shut down disana Tapi kita lihat di mid-ear shower pun Belum bisa membantu Belatoran untuk memperken point Masih ada shield 290 Segera ke arah atas Rene mengincar kena Vivian Tapi di situ tidak terkena shield transition Dan bakal coba untuk farming dulu kare shuttle Oke sayang banget tadi gak sempat Upload juga ultimate nya dari Dark Knight for seorang Rene Plus juga walaupun udah ada bantuan dari seorang Javin Tapi mereka gak berhasil mendapatkan apapun But at least Mereka masih bisa catch up dengan Nightbird nya Ya walaupun selisi 200 Dengan Bellatoran Battle Angel Gak masalah Karena sekarang mereka Sekarang mereka juga kalau kita lihat Kondisi menit ke 6 ini 3-0 Dengan kondisi 600 masih di lead sama Bellatoran Battle Angel gitu loh Dan Raven kali ini Sedangkan kalau kita lihat Raven masih coba untuk dibawa Walaupun kehilangan tulnya Tapi Rene Malah di sini Turtlenya tinggal sedikit lagi Akankah berhasil diambil Atau Rene malah dipukul pulang Siapa yang bakal dapetin karena Turtlenya Dan Turtlenya masih bisa ter-secure Sampai seorang Roger Langsung bakal lihat counter juga Dan kita lihat disana Seberapa orang yang bakal dimakan Satu, dua Bahkan dari sisinya Vermilion Berhasil diambil Apakah di sini menjadi kemenangan Untuk Bellatoran Atau justru disini Vermilion Menunggu momen yang tepat lagi Karena Mindy dan Natasha Ditunggu kembali ke dalam Land of Dawn Oke Ditunggu kembali ke dalam Land of Dawn Dalam 10 detik ke depan tentunya Dan tadi memang dari Turtlenya Sayang banget Udah tinggal sedikit juga dalamnya Plus Vivian tadi masih punya Meteor Showernya Dan itu buat secure pun Akhirnya dia keluarin Meteor Showernya Walaupun berhasil diretri sama SSM Tapi ya dia tadi masih berhasil gak secure Dan sayangnya Rainy tadi Ketika dia udah coba Dark Knight 4 Dan nginjer ke arah backline nya Dari seorang Vivian Dia miss dari Deadly Stinger nya Iya Tapi kalau kita lihat lagi di sisi bawah kali ini Dari sisinya Rainy tidak berhasil mendapatkan kill Malah berhasil disyata Mindy mau lari kemana kali ini Udah liat ada 820 Inflosion nya bakal kena 2 Dan bakal langsung dihajar langsung Sama seorang SMM Tapi SMM juga menerima dimension cukup besar Masih ada backup dari seorang Heartguard Angela mengintar karena Mindy Smart Beast nya cukup sakit Kira-kira 820 Wow Wow Tapi SMM tidak bisa berbuat banyak Vivian sudah hajar disana Miss Shower belum dibuka kali ini Kalian gak dibuka Bakal coba untuk mengintar Sampai ada blessing 2 Juga karena Mindy dan juga Karena seorang Javin 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 nya bakal di takedown kali ini Bersama dengan seorang Mindy Sedangkan kalau kita lihat di sisi lain Jari seorang Baksia Ayo bisa mencoba untuk kembali pulang Betul Dan akhirnya sekarang pun Dari seorang Lain ini Mencoba untuk mencari Ke arah seorang Balmon Tapi sayang banget Berlubah Vindy Udah gak ada plus Sekarang Waduh ini Wah bahaya sih Bener-bener Rivot nya juga Akhirnya sekarang Kan tadi udah ada lethal counter Wow Double kill dan 4 down Dari Vermillion Rose disini Buh As Em em disini agak sedikit Menakutkan Roger Masih unstoppable Sampai saat ini Masih belum bisa di Kill sama sekali Dan kalau kita lihat Backup yang dimiliki sama seorang Vivian itu bener-bener bagus banget Dia meteor shower Bener-bener ketika Ada moment yang pas banget Apalagi tadi Javin Dan juga siapa Mindy ya Ya sering banget sih Kalau misalnya Tigreal nya Udah implosion Dan dia bakalan langsung Melari meteor shower nya Dan gini loh Tigreal nya 8-20 itu Bisa dapetin 2-3 orang deh minimal Itu udah make play banget sih Asli Apalagi dimandiin nya sama Vivian Yang dia punya Sorry bukan punya Tapi bawa emblemnya itu Magic Warship gitu Nah itu dia Sudah Langsung terbakar Api-api cemburu Tapi implosion nya dibuka lagi Kali ini Vivian langsung mau Untuk membantu Dengan dari meteor shower Tapi kita lihat Masih ada unstoppable force Dari seorang Mindy Mengincarkan 8-20 Tapi 8-20 masih teki Langsung ada blazing Yang kedua dibuka juga Sama seorang Venom Mengincarkan seorang Raven Tapi Raven masih cukup Kembali ke pulang Kedalam base nya Tapi dilihat Teman-teman dari Bellatron Benar-benar Benar-benar focus Untuk mengincarkan Inhibitor base Di arah atas Iya Inhibitor top tentunya Dan sekarang Karena mereka juga Sambil mengatur Dari Minion Management nya juga Jadi ini udah mulai Harus Memperhatikan lagi Tentunya dari Vermillion Terus Karena Kalau mereka gak bisa Memainkan ini dengan tepat Yang ada Bukannya mereka yang mendapatkan Early game nya Tapi malah Bellatron yang bisa Mengakhiri game ini Dalam waktu cepat Iya Tapi 4-8 dengan 9 menit kali ini Dan kalau kita lihat dari gold 7 ribu Delete sama Bellatron Battle Angels Benar-benar menggila sekali Dari Bellatron kali Mencoba untuk membalaskan Dendam nya Tapi Vermillion Mereka masih punya kesempatan Tapi Reine nya Belum bisa dapetin kill Sama sekali Ini jadi problem Yang berat banget Untuk teman-teman Vermillion Apalagi blue buff nya kali ini Udah diambil sama Bellatron Battle Agile Apalagi Vivian yang dapetin Iya bener banget Dan sekarang Natasha juga udah mulai dicicilin sedikit demi sedikit Mindy nya pun harus mulai mundur Karena kebakar Sama glowing one Dari seorang Vivian Plus Javin Walaupun dia mencoba untuk memberikan defense Ya udah gitu loh Betul Dia cuma punya Love Wave Palingan Gak punya badan yang cukup tebal Jadi jangan terlalu depan tentunya Tapi Benar-benar disini dari Tigreal ya Ketika dia udah Inflosion nya kena mulu masalahnya Ya satu Inflosion nya kena mulu Dua Inflosion itu sama kayak Tyrant Sledge Yang ibaratnya Combo-mobo nya tuh gampang Batul Tapi Meteor Shower dibuka lagi kali ini Dan lihat Shadow Transition Karena depan Mengitar karena SMM Tapi lihat disana Masih belum mencoba untuk di-engage Padahal banyak-banyak Open banget disitu Malah jauh dibalikin kali ini Dengan adanya Blazing Duet Dari seorang Venom Meraja Lela Double Kill Bahkan berhasil didapatkan oleh Team Bellatron Battle Angel Oke ada game pause Dan ada pause Vermilan kehilangan 3 Pemain sekaligus Dengan kondisi yang gak begitu mengenakan sama sekali Rainy tadi Aduh Itu bener-bener tadi Shadow Transition Deadly Stinger Tidak dapet Ada Puppet String Cuman memang itu 2-2-3 Kenapa dia mundur? Itu 2-3 sih tapi Iya tapi setenggaknya dia kalau bisa matiin Ash Terus kabur Terus kabur Javin masih hidup Tarik sis Iya Aduh Aduh Pusing aku Aduh Tapi Venom memang agak sedikit menakutkan banget Ketika dia open dengan adanya Blazing Duet Ini ngebuat temen-temen dari Vermilion itu agak sedikit scatter banget gitu Kayak mau gerak ke arah mana Mau bikin apa gitu kan Ini menjadi problem yang cukup besar juga kalau menurut aku pribadi Ditambah Roger nya bener-bener unstoppable Sampai saat ini Dan Hell Card nya Kalau kita lihat Dia mau coba bermain agresif Kita udah lihat itu dari awal Dari early banget gitu loh Dengan adanya Shadow Transition Dengan adanya apa gitu kan Yes dan tiba-tiba nih di kolom komentar ada Hai Nagel Hai Nagel Semongko Kavela bilang hai Nagel Hai Nagel Semongko Semongko Langsung dibalas ya tolong Nagel Oke Tapi ke arah Gummy dan juga Vivian disini mereka bakalan langsung start Lord Nagel Dan bener-bener permainan sangat luar biasa banget Tanpa adanya kontes sama sekali dari sisinya Vermilion Rose Betul Sekarang memang udah terkurung ya Betul Satu terkurung Dua dari segi network jauh Selisihnya sekarang 10.000 network dan itu bukan hal yang cukup bisa diabaikan gitu Apalagi mengingat ini baru masuk menit ke 11 bukan late game Betul Oke ini mungkin gak berasa karena semua udah full item Tapi kalau ini early Mahanya Mid game By the way aku di bombardir sama Valanir Ya halo juga Valanir Semongko Katanya gak adil cuma Nagel doang Oke Valanir Halo Valanir ya Tapi kalau kita lihat lagi disini Vermilion masih terkurung di dalam base Dengan 10.000 network terpisah kali ini Antara Bellator dan juga Vermilion Kalau kita lihat dari solusinya Hellcart Dia baru memiliki Raptor Machete dan bergerak arah Endless Battle Sedangkan Roger sendiri sudah memiliki Raptor Machete Sweep Boots dan juga ke arah item-item lainnya Tapi kita lihat lagi Lord di sisi atas kali ini Bakal mendapatkan Elf indicator di arah atas Sepertinya tanpa ada konten sama sekali Masih ada sepertiga lagi HPnya Dan lihat temen-temen dari Bellator Dan langsung ngebadanin Lordnya Liat Lord sebesar bisa disampaikan dalam base Tapi Mindy menerima damage cukup banyak Mindy Urshion dipecahkan kali ini Masih ada Raven Cukup thank you Dengan ada di hardcore dari seorang Angel Tapi implosionnya ada dua Di sisi belakang Di dua rakana depan Masih ada laser counter masih ada blazing the world Here we go Satu persatu mulai didapatkan oleh Sisi Bellator Battle Agile Dan bahkan 4 down Dan bakal Javin pun dihancurkan Di dalam base-nya sendiri Liat itu bahkan Javinnya udah masuk aja Masih coba untuk dikecur Dan liat ini replaynya temen-temen Dimana tadi Ketika implosionnya udah dapet Dua didorong ke depan Dan akhirnya udah ada lethal counter pun kena Dan mau gak mau Dia udah makan begitu banyak damage Terutama dari Venom Dan plus Ravennya udah gak bisa lagi Langsung dirayakan punch aja sama Wow Gak bisa sih Gak bisa sih Udah ini udah kayak Ya Allah Mereka masih iseng banget sih Masih mau Oh my God Dan Venom kali ini menyelesaikan base Menyelesaikan inhibitor bawah Tapi yang base-nya yang menyelesaikan? Vivian? Bukan Siapa? Minion Minion Minion